Inilah video viral saat detik-detik korban Dewi 19 tahun dikeroyok sejumlah perempuan dan pria di kawasan wisata Kambang Ikan Jalang Senopati, Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Dalam video yang berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan korban mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan korban luka di kepala. Merasa tak terima atas peristiwa tersebut, korban yang didampingi orang tuanya itu mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabus Palembang. Di hadapan, petugas korban menceritakan kejadian yang dialaminya, di mana bermula pelaku mengejek korban di media sosial TikTok. Korban yang tak mengetahui penyebab pelaku menghinanya di medsos dengan kata-kata tak senonok kepada dirinya membuat korban langsung menemui pelaku BL dan HD di lokasi kejadian. Setiba di TKP korban pun langsung dikeroyok oleh pelaku dan teman-temannya, akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tajam. Ketemuannya kemarin, karena dia tuh beberapa kali ngajak ketemuan, cuman ada yang kayak kau yang kesini, kan kau yang perlu sama aku. Dia tuh yang kayak cuman mental sosmed yang cuman bacat di IGW, kayak tenang. Dia tuh datang, Dewi datangnya? Iya, enggak, Dewi enggak mau datang ya awalnya, Dewi yang nyuruh dia ke TKP RI. Sinilah kata Dewi, aku juga lagi makan kan disitu. Sinilah kata Dewi. Tidak, udah galak. Nah ujung-ujungnya kayak, sinilah kau katanya, ke KI katanya. Aduh Dewi ke KI? Iya, karena kebawaan masu tadi ke KI juga. Apa yang dilukanya, kepala? Kepala, tangan, ini, muka, sama bagian intim. Orang berapa itu? Itu kurang lebih orang 20-an, cowok-cewek. Cowok-cewek? Ada cowoknya juga. Ada cowoknya juga rame. Kini laporan korban telah diterima unit reskrim Polrestabes, Palembang. Untuk pelaku kini dalam pengejaran petugas, dari Palembang, Sumatera Selatan, PBTV mengabarkan. Halo, guys. Tau nggak, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token. Yang asiknya lagi nih, guys. Sekarang isi token listriknya bisa dari 5 ribu doang lho. Cuma PLN Mobile yang bisa pasang listrik baru. Atau mau ubah daya. Atau cek hitungan listrik. Nah, buat kamu yang pengen internetan anti-lelet dan kuotanya nggak habis-habis, ya internet di PLN Mobile lah. Asiknya lagi nih, guys. Kamu sekaligus juga bisa nikmatin layanan TV kabelnya. Atau mau dapetin hadiah menarik setiap bulan. Kirim kode referral sebanyak-banyaknya. Nah, hadiahnya banyak banget. Ada mobil listrik juga lho. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile.